Halo guys selamat malam dan salam sejahtera selalu buat kita semua sukses selalu dan jaya selalu buat teman-temanku hari ini kita kedatangan telepisi merek Wekom teman-teman kerusakannya dia bergaris tengah sahabat-sahabatku ini tulisan Wekomnya ini menunya ini nah ini artinya dia tidak bisa melebar ke atas dan ke bawah sobat-sobatku cara pengukurannya yang pertama teman-teman harus mengecek bagian vertikalnya sobat-sobat bagian IC vertikal IC vertikal yang ini teman-teman yang kaki lima ini satu dua 345 teman-teman cara mengeceknya yang pertama teman-teman harus kesini dulu kita lihat di apometer dia menunjukkan angka sekitar 30-an teman-teman 29 volt coba kita pindahkan ke sebelahnya biasanya sebelah sini harusnya sama teman-teman dan dia tidak bergerak sama sekali sobat-sobatku nah ini artinya yang menyebabkan dia tidak melebar karena tegangan tidak masuk ke sebelah sini teman-teman apabila disini masuk apabila disini bergerak masuk tegangan disini seharusnya wajib teman-teman nah sehingga masuk ke sebelah sini nah yang lain di bawah yang kaki empat ini baru dia bekerja karena yang memperkerjakan yang memperkerjakan mereka empat ini tegangan dari sini sobat-sobatku harusnya dia normal 24 volt itu udah maksimal kemudian bisa sampai belasan volt teman-teman nah untuk memastikannya kita telusuri lagi teman-teman ku dia masuk nah disini masuk teman-teman ini ini lambang dioda teman-teman ini lambang dioda dioda ini harusnya dia mengantarkan tegangan ke sini tapi ini tidak menyala coba kita ganti diodanya dulu atau enggak kapasitor ini kita ganti dulu teman-teman bisa dua alternatif teman-teman bisa kapasitor ini atau dioda ini atau bahkan memang IC vertikal ini teman-teman ku coba kita ganti satu persatu dulu teman-teman untuk membuktikan antara tiga ini yang rusak yang mana teman-teman jadi seperti itu coba kita ganti kapasitornya dulu teman-teman ku hal yang pertama perlu di cek itu adalah kapasitor karena dia yang berperan penting karena dioda apabila kapasitor tidak bekerja dia juga tidak akan bekerja teman-teman ini kapasitor 35 volt 35 volt 100 UF teman-teman dan dia juga kelihatannya dan dia juga kelihatannya jebol kita carikan dulu 35 volt teman-teman 35 volt 100 UF coba kita pasang dulu sobat-sobatku pasangnya tidak boleh terbalik yang putih ke min yang hitam ke plus teman-teman nah seperti ini sobat-sobatku oke setelah itu kita sudah rapi-rapi teman-teman biar tidak ranggal televisi kita hidupkan lagi sobat-sobatku kemudian kita cek tegangannya kita cek tegangannya harusnya kesini dia masuk tapi ini drop dia belum masuk sobat-sobat nah alternatif kedua yang harus teman-teman ganti yaitu bagian IC vertikal biasanya bisa mengalami penyumbatan di IC vertikal atau rusak short dia juga bisa menyebabkan eh sumbatnya tegangan teman-teman seperti itu langsung saja kita cabut IC vertikalnya alternatif yang ketiga apabila di IC vertikalnya dia masih menyempit gambarnya yaitu dioda yang terakhir kalau kita ganti teman-teman terakhir jadi jangan langsung mengganti diodanya nanti teman-teman repot sendiri biar teknik cepat mencari yang tepat tepat teknik cepat mencari kerusakan yang tepat seperti itu mungkin teman-teman mau tahu bagian di bagian mana isi vertikal itu kalau tpwcom dia di bagian lempelan ini teman-teman ya ini dia nah jadi IC vertikal itu yang ini teman-teman nah ini dia kita letakkan disini aja ya dan kita sudah ada gantinya teman-teman ini kita menggunakan IC vertikal LA78040 kalau yang ini 40 juga kita terima kasih lihat ya terima kasih ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati setelah itu baru kita solder yang rapi teman-teman setelah kita pasang baru kita cek lagi tegangannya teman-teman apakah dia melewati dioda atau belum mungkin kita cek disini tegangannya masih dia masuk setelah melewati dioda dia tidak masuk teman-teman jadi buat teman-temanku kenapa tadi saya tidak langsung mengganti dioda karena untuk pembelajaran jadi selain dioda yang bisa menyebabkan sumbatnya tegangan kapasitor juga bisa teman-teman kemudian IC vertical ini sendiri juga bisa jadi buat teman-temanku kita harus mewaspadai setelah dioda teman-teman jadi pembelajaran ini saya buat seperti ini karena biar lebih paham mungkin teman-teman yang pemula lebih paham cara mencari kerusakan cara mengukur tegangan jadi teman-teman memahami maksud dan tujuan proses penyerpisan televisi ini jadi seperti itu sekarang kita ganti diodanya teman-teman apakah dia masih sumbat tegangannya atau tidak jadi kita bisa mencari kata-kata jadi diodanya seperti ini teman-teman nah dia seperti ini langsung kita carikan ini dia sobat-sobatku jadi ini diodanya yang kita gantikan sama persis nomornya teman-teman langsung saja kita pasang bagian belakangnya masangnya jangan terbalik teman-teman dia ada min plusnya nah ini kemudian kita solder kita hidupkan lagi sobat-sobatku kita lihat apakah tegangannya masih sumbat atau tidak nah tegangan tegangannya melewati dioda teman-teman nah ini kalau disini pasti lewat kalau disini ini dia untuk membuktikannya kita lihat jadi seperti itu teman-teman cara melakukan servis bagian vertikal kita harus menggunakan mengukur tegangan jadi jangan sekali teman-teman langsung mempunis atau apalagi mempunis sebuah alat atau yang bagian yang menurut teman-teman tanpa harus mengukur mengecek tegangannya dulu karena tanpa mengukur tegangan kita tidak akan tahu bagian mana yang rusak teman-teman nah jadi seperti itu mungkin cukup sekian banyak terima kasih jangan lupa like share dan komen teman-teman tinggalkan jejak juga